Apa kabar, Oli? Baik. Suara aku kedengeran sih ya? Iya, iya. Kedengeran. Tapi kayaknya agak kecil deh kayaknya. Agak pancak? Iya. Ini saya coba konfigur volumenya saya maksimalin juga nih di sini. Oke. Harusnya udah aman sih. Oke. Mana Arvin? Iya. Mana nih Arvin nih? Belum join nih. Saya tunggu. Oke. Atau saya invite langsung ya nih Arvin ya. Arvin. Saya invite. Eh kok kita backgroundnya sama aja ya? Kita di tempat yang sama. Sama? Iya. Jangan-jangan sebelahnya nih. Iya. Oke. Wah ini kayaknya ini masih di kantor nih Olive nih. Enggak Kak. Udah lagi di luar. Lagi di luar sama teman-teman. Oh iya oke. Halo Bro Arvin. Halo Bro Daniel. Halo Cumi. Hai Arvin. Mantap, 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 mantap. Ini dua jagoan kita udah hadir malam hari ini. Tapi wah ini pas banget nih. Bajunya satu hitam, satu putih. Anggak kini ya. Namanya juga kita partner berdua. Yoi. Oke. Kalau Bro Arvin dengerin suara kita jelas kan ya Bro? Agak kecil sih. Sorry. Agak kecil. Oke. Suara saya udah cukup besar. Suara Bro Daniel yang agak kecil. Bikit. Agak kecil ya. Saya kayaknya harus coba pake dua-duanya nih headsetnya. Check, 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 check. Oke. Ya better, better. Udah, udah. Oke. Berarti harus pake dua-duanya emang. Oke. Nah, ini kita mau bahas market akhir pekan dan moga-moga Olive dan juga Arvin ini bisa mewakili para tuan troopers kita berada di zona hijau ya. Happy cuan. Supaya bisa happy cuan. Nah, karena kalau kita lihat kan memang akhir pekan ini marketnya merah nih. Hari ini aja kita koreksi mungkin ini aksi profit taking ya. Karena melemahnya 0,56%. Nilai transaksi juga lebih rendah daripada hari-hari kemarin 14,6 triliun. Nah, tentu kan tidak lain dan tidak bukan sentimentnya ini adalah FOMC dan juga BI menaikkan suku bunga. Gitu kan ya. Nah, ini ditanggapi seperti apa nih? Mulai dari Olive dulu nih. Kalau aku sih lebih melihatnya hari ini ya profit taking karena kemarin tuh kan ketika marketnya ringgal banyak saham-saham yang naiknya cukup kenceng ya. Misalnya apalagi saham-saham yang metal-metalan tuh kemarin naiknya cukup banyak tuh kayak harum terus juga ADMR dan lain-lain gitu ya. ADMR tuh asal kemarin naiknya 7% lebih deh. Dalam satu hari loh reboundnya. Jadi wajar aja kalau misalnya ada yang profit taking gitu. Apalagi ini kan hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu diibaratkan hari profit taking nasional gitu ya. Jadi, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan sih menurut Profit. Iya, iya, iya. Bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, kalau dari Arvin gimana nih? Menanggapi keputusan dari FOMC dan juga Bank Indonesia menaikkan suku bunga dampaknya ke IHSG akan seperti apa? Oke, kalau kita bicara soal FOMC 75 basis point I think itu sudah diprediksi oleh market ya. Jadi, tidak ada concern di situ. Memang 75 basis point sudah terpriced dengan baik. Memang yang agak mengejutkan adalah BI yang menaikkan 50 basis point gitu ya. Dan memang aku pribadi sudah bilang bahwa prediksinya memang kalau aku pribadi ada 50 basis point. Karena Bank Indonesia itu tidak ibaratnya tidak punya pilihan lain. Karena memang inflasi sudah di depan mata dan manka antisipatif memang harus dilakukan. Jadi, 50 basis point actually sudah terprediksi gitu ya. Jadi, memang 50 basis point itu direspon positif oleh market. Karena kita melihat US dollar kita melemah gitu ya. 15 ribu sekian sekarang. Dengan kalau cuma naik 25 basis point itu yang akan meningkatkan US dollar kita. Yang mana kita tahu bahwa manufacturing di Indonesia itu kebanyakan bahan bakunya itu dari import gitu. Sehingga kalau misalnya US dollar ini tidak kerjakan dengan baik ini yang menyebabkan akan menjadi inflasi yang lebih besar lagi. Jadi, keputusan DI untuk menaikkan 50 basis point I think sudah tepat. Oke, oke, oke. Soalnya ya gimana-gimana? sebenarnya yang dikhawatirin sebenarnya bukan suku bunganya ya. Bukan FOMC-nya tapi lebih ke current series-nya. Jadi, kalau misalnya the Fed kan naikin 75 basis point lagi spread-nya itu tambah tipis kan sama suku bunga kita. Kalau dulu mungkin katanya ya spread kita tuh harus 2% gitu bedanya. Kalau sekarang mungkin nggak sampai 2% nggak apa-apa. Walaupun tetap harus ada spread di situ karena harga komoditas positif. tapi yang dikhawatirin sebenarnya resikonya tuh adanya di currency, di tukar penilai tukar rupiah itu sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau dolarnya itu 15 ribu perhatikan deh pasti asingnya net sell. Iya, iya, iya. Karena memang kan ketika asing masuk ke saham kita pasti dia convert ke rupiah. Nanti pasti kan kalau mereka cuan mereka harus convert lagi dari rupiah ke dolar. Nah, bayangin kalau misalnya rupiahnya melemah. Nanti percuma mereka cuan dari saham tapi ketika pas di convert malah terdepresiasi rupiahnya. Jadi biasanya rugi kurs ya. Betul, rugi kurs. Jadi percuma aja di sahamnya cuan tapi ada rugi di kurs. Jadi kan nggak dapat apa-apa. Itu kenapa kalau Rupiah 15 ribu pasti IHSG-nya ada net sell. Terbuktikan berapa hari ini ada net sell. Nah, ini tuh sama kayak kejadiannya bulan Juni kemarin pas kita udah sentuh-sentuh sempat sentuh 14.900 sekian sempat 15 ribu yang BI belum naik yang suku bunga asingnya juga net sell. Tapi apakah ini sesuatu yang harus ditakutkan? Menurutku asing tuh udah biasa lah keluar masuk di bursa kita. Betul, 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 betul. Ini mekanisme pasar aja ya sebenarnya ya. Nanti kalau menyangkut suku bunga lagi dan juga melihat dari potensi fundamental negaranya bagus di Indonesia utamanya ya pasti akan intro lagi kan. Iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau kita ke Arfin lagi nih saya pengen tanya untuk IHSG kita nih ya dengan sentimen global yang cukup menggemparkan beberapa negara gitu ya. Kita lihat karena tadi kan saya juga ada melihat currency-currency yang lain. Tadi kita bahas currency kan. Kita melihat Pound Sterling. Pound Sterling itu udah mau apa namanya sentuh level terendah di 37 tahun terakhir. Wah, sadis nih semuanya gara-gara deket naikin suku bunga. Nah, tapi kalau kita ke capital marketnya kita ke IHSG bener gak sih 7 ribu atau 7 ribu 50 itu bisa jadi support yang bagus gitu Arfin. Iya, IHSG di level 7 ribu sampai 7 ribu 50 itu adalah support yang cukup kuat gitu ya untuk IHSG. Karena memang kalau dari perspektif pribadi gitu ya memang investor asing sebenarnya tidak punya banyak pindahan memang. Kalau kita lihat mengatakan dari Amerika yang memang kemungkinan sehubungannya naik dan menyebabkan resesi gitu ya kita lihat dari statementnya Jerome Powell juga menyampaikan begitu ya dimana kenaikan suku bunga dia akan meresikokan pertumbuhan GDP-nya menjadi resesi gitu. Jadi itu yang akan menjadi concern untuk orang untuk eksesasi di US. Selain itu kalau kita lihat dari Asia juga China juga seperti itu dimana lockdown terus ya dimana itu yang menyebabkan economic growth juga terbatas gitu. Jadi kalau kita melihat dari itu mata yang akan performing well adalah developing countries yang supply commodity kita bisa lihat beberapa negara seperti Arab Saudi Brazil Indonesia itu adalah tiga top the best ya kalau kita bilang top dari indeksnya jadi itulah yang menyebabkan rupiah kita juga gendung kuat ya kalau kita lihat mungkin terdepresiasi gitu ya dari 14.000 jadi 15.000 tapi kalau kita lihat negara lain lebih parah lagi jadi I think ini Indonesia sangat sangat bagus banget sih secara ekonomi masih lebih tahan dan ini level-level supportnya berarti sudah mulai belum belum mendekati dan kita masih 7178 gitu ya jadi sepertinya kalau mau pada profit taking ini masih ada ruang untuk profit taking oke kalau kita lihat dari visi yang berbeda ini pas banget ada yang nanya sebelum kita masuk lebih jauh ke sektoral ya ini ada yang nanya nih cuan troopers kita bagus nih pertanyaannya kalau lihat indeks Dow Jones dan Nasdaq turunnya ambles gitu apakah akan berpengaruh ke IHSG saya mulai dari alif dulu jadi sebenarnya kalau ada pengaruhnya ada tapi mungkin dikit balik lagi nih 2021 itu Nasdaq Dow Jones itu rally-nya kencang loh IHSG hampir gak pernah jadi ya ini memang udah waktunya IHSG yang rally Dow Jones-nya yang memang koreksi karena mereka koreksi dalam sekarang juga itu kenaikannya udah eksponensial banget dari 2020 sampai 2021 kalau ada yang bilang kan biasanya kalau mengukur kekayaan masyarakat Amerika itu lihat aja market sahamnya gitu kan karena mereka itu 50% masyarakatnya itu investasi ke saham jadi bayangnya kalau marketnya turun itu berarti banyak banget masyarakat yang istiabatnya uangnya gak bisa jadi apa-apain gitu gara-gara jadi di saham tapi masanya apakah penurunan itu sudah cukup dalam ya lihat aja kenaikannya itu jauh lebih tinggi dari penurunan jadi wajar kalau market ya market saham kalau naiknya kencang itu pasti turunnya juga kencang kalau turunnya kencang itu nanti naiknya juga akan lebih kencang lagi nah kalau IHSG itu kan cenderung lagi kan 2021 tuh naiknya gak seberapa baru sekarang-sekarang ini ya karena kenapa kita bisa naik ya karena komoditasnya gitu karena komoditas karena kita tergalennya surplus jadi asingnya masih bisa masuk ke sini masih pede iya iya ada yang mau ditambahin gak nih ini menarik nih ada pengaruhnya ya memang nasdaq merah sama kita nantinya ya memang korelasinya pasti ini ya kiblatnya kita kan kiblatnya Amerika ya kalau kita lihat selalu ketika dojotnya merah gitu ya kadang terjadi check off di market kita termasuk ketika divide kemarin juga kita telah ngasih statement sebelum BI ini langsung shake off juga turun dulu baru naik gitu ya nah jadi memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu memang ekonominya cenderung strong ya jadi otomatis orang juga maksudnya dikasih koreksi ya masuk dikasih koreksi masuk jadi i think untuk Indonesia sih aku sendiri kalau misalnya dikasih opportunity untuk koreksi lebih dalam i think i will put another itu ya another plural gitu untuk masuk oke 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 nah kalau kita lihat nih dengan kenaikan suku bunga yang signifikan dan nanti katanya belum dinaikin lagi bisa seberapa menarik sih ini sebenarnya pasar equity kita siapa dulu cek oh saya pikir saya pikir gak hang enggak kalau ini jawabkan dulu kan soalnya maksudnya suku bunga yang ada di Indonesia atau yang ada di dekat ya maksudnya yang ada di Amerika yang Indonesia 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 sekarang naik 50 berarti udah sekitar 4,25 ya nah biasanya kan kalau suku bunga itu sebenarnya equity market itu lawannya itu adalah suku bunga gitu ya kan karena orang akan cenderung beralih ke instrumen investasi yang lebih safe karena dikasih labung jadinya nih sama bank terus juga ekspektasinya adalah karena bunga kredit pasti ikutan naik jadi laba bersih perusahaan akan turun gitu ya atau misalnya permintaan pinjaman ke bank-bank akan menurun kan secara teorinya seperti itu gitu ya kan nah biasanya kalau kayak gitu marketnya pasti koreksi contoh misalnya 2013 sampai 2015 tapi ada koreksi disitu tapi koreksinya tidak bertahan lama gitu pada akhirnya market akan udah market ya itu price in dan juga market akan sudah terbiasa kalau misalnya harga sahamnya udah murah pasti pada akhirnya diambil-ambil juga kok sama pelaku pasarnya gitu jadi apakah nanti masih ada koreksi besar lagi itu biasanya aku nggak tahu cuma kalau aku lihat kayaknya bottomnya kita udah di Mei Juni kemarin deh mungkin aja ada koreksi lagi tapi bottomnya udah di Mei Juni kemarin itu kalau menurut pandanganku pribadi ya bisa juga salah oke 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 bottom di Mei Juni kemarin berarti di 6559 kurang lebih ya 6560 jadi kalau pun ada koreksi paling worst case-nya ke 7000 aja nah balik lagi tapi IHSG koreksi itu belum tentu semua sahamnya koreksi karena IHSG indeks saham gabungan disitu sahamnya adalah saham yang mobotnya gede-gede contoh paling gampang itu pas kemarin IHSG itu sempat false breakout itu yang bikin breakout-nya itu saham kayak bank BCA bank mandiri loh tapi kalau kita lihat bank BBRI-nya aja itu masih lagi nggak kemana-mana gitu dan ketika marketnya misalnya nanti koreksi ini kedepannya belum tentu semuanya itu pas koreksi gitu apalagi small cap-nya betul-betul eh ini Arvin kayaknya ke exit nih kalau nggak salah oke sinyalnya coba aku invite lagi ya Arvin Arvin siap ini invite oke deh kita sambil nunggu Arvin kita ngobrol-ngobrol dulu nih nah kalau misalnya emang kondisinya seperti itu apakah saham perbankan ini bisa jadi lebih diminati lagi karena kan profitabilitanya meningkat dong harusnya ya naikin suku bunga ya nah kalau kemarin itu naiknya cuma 0,25 BPS jadi ketika suku bunga BI-nya naik belum tentu bunga kreditnya juga ikutan naik gitu apalagi kalau misalnya cuma 0,25 BPS seperti itu ya nah tapi kan sekarang udah naik lagi nih 50 BPS kalau baca-baca nih kemarin public expose-nya bank BTN mereka tuh udah bilang kalau misalnya BTN naikin suku bunga 50 basis point itu pasti ada kemungkinan besar dia akan ikut naikin bunga kredit dan itu biasanya bank-bank lain juga seperti itu nah kalau bunga kredit naik tentunya pendapatan dari bank juga naik kan apalagi kalau bank yang kasanya itu kecil kasanya eh kasanya besar kalau kasanya besar kasanya kan kecil seperti itu nah tapi pertanyaannya adalah kalau bunga kreditnya naik pasti kan nanti permintaan kreditnya jadi melambat dong nah ini harus lihat lagi nih di flashback tahun 2013-15 13 akhir itu bank Indonesia juga naikin suku bunga sampai ke angka 7% kalau kita tahu saat itu ya era 2014-2015 kalau kita baru ambil mau ambil bunga KPR itu langsung 2 digit loh di awal kalau sekarang startnya kan masih 1 digit iya 1 digit kemudian floatingnya yang 2 digit iya segede-gede-gede-nya 11 gitu tapi paling lain kita startnya nggak di 2 digit nih sedangkan 2014 itu orang-orang kalau teman-teman tanyain kata-kata tangannya ambil HP mereka startnya itu udah di 2 digit di 11 di 12 jadi harusnya sih kita masih masih pertumbuhan loan-nya itu bakalan masih bagus sekarang suku bunganya masih lebih rendah dibanding 2014-2015 bahkan setelah pandemi ini karena kan kemarin sempat di tahun lalu kalau nggak salah beritanya di media itu adalah badai NTL nih yang ditakuti Mas Ribuliani dan lain sebagainya nah ini kan karena ini habis pandemi nah ini sekarang tiba-tiba suku bunganya dinaikin lumayan tinggi walaupun belum sampai di 2014 gitu ya karena artinya kan kita masih masa recovery tapi masih tetap optimis ya berarti ya 2013 tuh kita tapering bro tapertantrum oh iya bener-bener-bener jadi karena kita nggak ada di situasi itu jadi kita nggak bisa ngebayangin gitu cuma kalau misalnya kita investasinya pada saat itu pasti serem juga 2013 itu tapertantrum gitu dan jangan lupa kita tuh winfall efeknya sekarang itu jauh lebih tinggi dari pada waktu itu 2014-2015 saya tahu nggak ada komoditi bum tapi kita ada komoditi bum itu 2009-2010 kan iya betul-betul sekarang komoditi bum harga batubaranya itu udah 4 kali lipat dari harga batubara tahun 2009 tahun 2009 dulu 2009 itu batubara tetap tinggi di atas 100 dolar sekarang 400 dolar which is pengusaha-pengusaha atau orang yang berbisnis di komoditas itu kena winfall efeknya kita tuh punya duitnya jauh lebih banyak dibanding 2009 nah ini berarti kalau bisa kita bilang ya kalau kita sederhanakan sedikit berarti walaupun ada kenaikan perbankan gitu ya mungkin yang bayar utang atau company yang bayar utang itu utangnya jadi lebih lebih gede dikit tapi cuannya jadi jauh lebih gede karena harga komoditas masih tinggi jadi ketutup lah ya sampai jumpa di video selanjutnya